Hiasan kepala tradisional yang dikenakan pengantin wanita Kyrgyzstan masuk dalam warisan tak benda UNESCO. Hiasan kepala ini dikenal dengan nama elecek, nyaris punah pada masa Soviet. Lilitan kain di atas kepala ini menciptakan elecek, hiasan kepala nasional tradisional untuk wanita Kyrgyzstan. Elecek hanya terbuat dari kain putih alami, berbahan dasar katun. Wanita Kyrgyzstan biasa memakai elecek setelah menikah dan menjadi bagian penting dari upacara pernikahan serta ritual fase perubahan kehidupan bagi wanita Kyrgyzstan. Ketika pengantin wanita meninggalkan rumah ayahnya, mereka melilitkannya di kepala, sehingga ia datang ke rumah suaminya telah mengenakan elecek. Cara memakai elecek adalah dengan memakai topi dahulu. Kemudian kain putih sepanjang 7 sampai 40 meter digulung di kepala wanita dengan bantuan asisten. Hanya dengan dua asisten, bisa memakan waktu setengah hingga satu hari penuh. Saya mencoba banyak mencari ke rumah siang yang mencari. Saya berikan hari ini, saya akan memakai elecek bagi wanita bahasa di sekitar daya. Saya berikan pada juku yang mencari, saya akan memakai ele injecti dengan saya, saya akan mencari ke rumahnya, saya akan memakai elecek dan bu�� yang mencari. Saya bisa memakai elecek dan bujang siang yang mencari. Saya akan memakai elecek dengan berkembangan yang mencari. Memiliki eleceknya masing-masing, sehingga mudah diketahui di mana setiap orang berasal. Elecek juga menunjukkan status sosial dan usia pemakaiannya. Semakin tua seorang wanita, semakin banyak jumlah kain yang dikenakannya. Tetapi dekorasinya lebih sedikit, dan orang kaya memiliki hiasan yang lebih indah. Sebagai masyarakat nomaden, masyarakat Kyrgyzstan kerap membutuhkan kain saat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kain ini juga digunakan sebagai kain kafan untuk mengobati luka saat melahirkan. Bahkan bayi yang baru lahir dibungkus dengan kain elecek. Tradisi memakai elecek hampir hilang pada masa Soviet, ketika gaya hidup masyarakat Kyrgyzstan berubah. Namun pada tahun 2012, kiaisan publik Kiyis Duino meluncurkan proyek elecek. Selama satu tahun, mereka melakukan perjalanan ke seluruh wilayah Kyrgyzstan. Menemukan wanita lanjut usia, mengumpulkan materi foto dan video, serta mempelajari cara membuat, menggulung, dan memakai elecek dengan benar. Sejak itu, mereka telah menerbitkan dua buku tentang elecek. Kini, mereka menyelenggarakan kursus pakaian tradisional Kyrgyzstan. Pada bulan Desember 2023, elecek ditambahkan ke daftar warisan budaya tabenda UNESCO. Nominasi ini disiapkan selama tiga tahun oleh Kementerian Kebudayaan dan Kis Duino, dan diserahkan ke Sekretariat UNESCO pada tahun 2021. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Elecek dapat ditemukan di pasar dan bazarah dalam keadaan digulungan. dan siap pakai. Harganya bervariasi, dari 1.000 som Kyrgyzstan sekitar 17 dolar Amerika, hingga 15.000 som sekitar 170 dolar Amerika, tergantung kualitas.